cukup menarik ya, artinya yang paling kental terlihat adalah menunjukkan komitmen Nasdem yang sama sekali tidak bergeming dari berbagai manuver rivalitas termasuk juga isu tekanan dari kekuasaan bahkan seolah-olah tidak terdampak dari misalnya adanya kasus-kasus yang mungkin begitu yang kebetulan dihadapi oleh Nasdem karena faktanya konsolidasi tetap dilakukan bahkan apel siaga juga secara besar-besaran dilakukan dan menariknya lagi setelah kejadian itu justru ada respon istana salah satunya misalnya bagaimana kemudian terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paulo jadi saya kira penanda kuatnya adalah bahwa Nasdem berhasil menyampaikan pesan bahwa mereka tetap konsisten, tetap solid, tetap teguh untuk usung Anies Baswedan dan menjaga koalisi tetap utuh yang kedua juga menarik karena faktanya kegiatan tersebut juga tidak saja dihadiri oleh simpatisan, loyalis, Nasdem tapi juga ada kader partai lain yang paling menonjol misalnya adalah dari Golkar Golkar juga patut menyiratkan pesan karena Golkar sejauh ini juga belum memiliki ketetapan akan mengusung siapa atau mendukung siapa termasuk apakah mau menawarkan air langkah hartarto atau tidak begitu ya jadi dua hal itu saya kira menjadi penting gitu yang pertama tentu faktor peneguhan terhadap komitmen Nasdem itu menandakan bahwa koalisi yang sekarang ada dengan tiga kandidat capres itu akan tetap begitu sampai kemudian nanti masuk dalam tahapan berikutnya cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10